Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa di Podstar Podcast Radar Tarakan. Ini episode keberapa, Rik? Kedua satu ya? Kedua satu, kalau sebelum-sebelumnya kita bersama orang-orang penting. Hari ini kita bersama orang yang gak kalah penting juga. Tepuk tangan yang meriah teman-teman buat Biki Alvarez. Jadi buat yang belum tahu, Biki Alvarez ini, kok apa sih Biki sebenarnya? Oh orang, orang. Jadi seniman ya sebenarnya? Iya. Iya, seniman lah. Seniman lah, iyalah. Iya, boleh lah, seniman lah ya. Sesuai gini-gini orang lah. Bener, karena circle-nya dia ini musisi, stand-up komedian. Jadi di stand-up komedi, komunitas stand-up komedi Tarakan Biki ini ketuanya, teman-teman. Jadi di setiap kota kan biasanya ada tuh komunitas stand-up Indo, dan di Tarakan ini Biki ketua dan salah satu senior di stand-up Indo Tarakan. Oke, apa kabar ketuaku? Iya anggotaku. Respect anggotaku. Alhamdulillah, baik. Jadi kebelakangan ini apa aja aktivitasmu? Kalau kulit kan stand-up kan gak mungkin jadi rutinitas. Iya. Ya kulit kan belakang musik, kerjaan gimana? Sebenarnya aktivitas harian apa sih yang dominan? Kerja sih sebenarnya. Harian kerja... Ya di jasa pengiriman barang. Itu? Kargo. Oh kerja tuh itu usahamu. Kayaknya usahamu deh. Iya, itu begitu. Boleh. Tolong kantor pajak. Aish, bro. Iya, gak apa-apa. Sudah-sudah lapor. Sudah-sudah lapor. Sudah-sudah lapor. Sudah-sudah lapor. Masih UMKM itu kan. Oh jadi kalau ini sebenarnya dominan tuh kerja yang urusin perusahaan keluarga lah ya? Boleh lah keluarga lah ya. Keluarga lah ya. Keluarga. Cuman siang kerja, malam biasanya. Malam kalau ada genre nyanyi, nyanyi. Seminggu berapa kali? Seminggu yang reguler. Tiga kali. Tiga kali. Itu musisi lah udah hitungannya. Musisi lah sudah itu. Ya bisa, sedikit lumayan lah. Daripada ngaku stand up comedian? Eh, aduh. Oke lanjut, Mas. Tapi sebenarnya aku yang ngajak kamu kesini ini mau bahas stand up-nya justru. Ya boleh. Ya karena kan, sebenarnya ini promo ya teman-teman. Jadi teman-teman saya naik datar akan nih bentar lagi tuh ada show. Special show. Namanya... THM? Apa tuh? Tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam. Ntar tolong editor posternya dipasang di bawah-bawah sini. Ada di sini. Ada, ada. Iya, keren. Industri. Iya, gitu. Belajar industri lah. Ada editingnya. Jadi di THM itu show-nya teman-teman stand up Indo tarakan. Ada berapa penampil? Ada Desvin Safar. Desvin Safar. Pak Dir. Terus... Pak Dir tuh siapa? Mas Rahman. Mas Rahman. Sama... Siapa lagi satu ya? Satu lagi? Wildan. Wildan. Jadi anak? Ada satu teman kita dari Samarinda. Samarinda. Samarinda, Sri Ski. Oke, jadi ada empat... Empat net local talent. Net local talent sama satu dari Samarinda. Satu dari Samarinda. Orang-orang kan belakang ini taunya kan Desvin aja ya? Desvin aja ya. Karena Desvin tuh kan sudah suci tujuh. Ini kemarin kulit lomba lagi. Lomba. Di Jakarta. Masuk stand up Polri ya? Stand up comedy Polri ya? Stand up comedy Polri masuk final. Kalo kenapa anda ikut? Kenapa? Kenapa anda ikut? Kalian kan kadang tidak kasih tau. Ada lomba. Ada lomba. Tiba-tiba jatuh loh. Padahal lebih lucu dia loh daripada Desvin. Eh, enggak dong. Oh enggak. Enggak, enggak. Iya. Aduh. Iya, itu orang taunya Desvin. Padahal kan ditarakannya sebenarnya komik banyak banget ya? Banyak lah itungannya. Itu kan banyak. Itu kan banyak lah. Cuman yang ngerajin open mic tuh paling 10 lah ya? 10 ya ada. Iya, di bawah 10 lah. Karena gini, biasanya open mic kan ada goalsnya. Goalsnya Mosho. Mosho. Ya karena Mosho yang open mic yang Mosho nih. Mosho, pasti. Nah, tapi kan dari 5 pun enggak ada? Aku kan MC. Oh gitu? Nanti aku ng-MC sama si Bayu. Bayu Darfrianto. Iya. Komik juga? Komik juga sama ini. Manusia lah dia. Tapi tuh tiketnya ada di poster. Jadi nanti kalau misalkan mau cek tiketnya segala macam, lihat di IG-nya stand-up indotara kan? Iya, stand-up TRK. Stand-up TRK. Underscore TRK. Ada semua info di situ, masalah harga tiket, terus kita nyediin cuman berapa banyak kursi, tempatnya di mana, terus dapat apa aja pas beli tiket. Oke, itu ya. Itu aja promonya ya? Nggak bayar soalnya. Iya sih. Makasih. Nggak, itu kita jadi, Radar Tarak ini jadi media partner sebenarnya buat show tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam. Kita kemarin udah naikin satu kali flyer, story berkali-kali. Iya, sama, itu dihitung ya? Itu ada nilai komersilnya. Oh, ada nilai komersilnya itu. Respect, Pak Dir. Itu berapa nih kalau bayar itu? Semuanya ini kalau, bayar jutaan kan itu pasti ya? Iya, pasti. Sementara kita kalau hitung, tiketnya kan Rangda Rp70.000. Rp70.000. Tapi sebenarnya itu kan show temanya tuh dark sama blue. Jadi yang di tempat lain mungkin kalau lo sensor di situ kita akan bahas. Bener banget. Nah, cuman sebelum ke situ nih, Bik, ditarakannya sebenarnya gimana sih perspektif orang tuh? Misalnya kayak selera komedi, segala macem. Kita kadang-kadang nih ada suatu daerah nih, di daerah situ jokes. Ini cocok nih. Tapi kan belum tentu di daerah lain, sama gitu, bisa diterima. Kalau ditarakan sendiri gimana? Kalau ditarakan sih, kalau sekarang ya, karena kita ngeliat kayaknya udah mulai terbuka sama hal-hal yang blue dark. Makanya kita ada berani ngebuat acara THM sendiri. Keluar dari comfort zone lah, keluar dari zone. Oh, sebelumnya show-show sebelumnya tuh? Show biasa aja. Emang ada sih beberapa mungkin kalau yang show tuh ada kata-kata yang gak bisa direm. Tapi itu kayak kata-kata, apa sih, bombslet ya? Bahasa kita kan bombslet kayak seharusnya gak ngomong itu, tapi kita kayak tiba-tiba ngomong, maaf. Anjing bisa. Asu itu, tiba-tiba keluar. Tapi kalau ini, emang bener-bener bahas anjingnya itu yang dibahas. Nah, emang bahas anjing emang. Anjing nih. Kan ada tuh, ada kan komiknya ini tuh kan. Apa? Oh ya, anjingnya. Terbang. Terbang. Bukan itu. Bukan. Bukan. Jadi, itu kata-kata kotor yang lain gitu. Iya. Kata kotor yang lain. Jadi, Tarakan ini sebenernya udah open-minded. Sudah cukup open-minded ya. Cukup open-minded. Tapi ini sebenernya kan yang khusus, apa ya, Dark Blue ini kan baru ini yang betul-betul kita sajikan nih. Bener. Buat kalian yang asik-asik aja nih. Jadi, kalau sebelumnya itu paling selatukan konteksnya konteks umum. Umum, ya. Walaupun isinya juga kadang-kadang ada sumpah serapah sih. Iya sih. Cuman, apa ya, iya kan, aku nih kan temen-temen juga gabung di Tsenemindo Tarakan nih. Baru tiga bulan. Komik baru. Jadi, baru tiga bulan. Dia kan dari balik papan. Aku pindah ke sini itu juga asik-asik aja gitu. Open-Mac sama Tarakan. Penontonnya juga kupikir kaget. Penontonnya rame banget di sini. Komiknya yang kurang. Bahkan kita durasi open-mac tiga jam. Tiga jam, anjir. Komik mungkin gak nyampe satu jam. Sisanya MC atraksi. Komik tiga, empat, lima. Empat, lima. Sisanya penonton. Penonton. Kadang-kadang. Tapi seru sih maksudnya itu, orang-orang itu gak gini. Kadang itu penonton itu ada juga yang so pintar gitu. Apalagi kalau penontonnya beneran pernah gegabung komunitas, mantan komika juga. Itu kan susah ya bikin ketawanya. Kalau di sini kayaknya masih enak gitu. Kayak penonton dikasih apa aja, terima-terima aja. Kayak kemarin ada ibu-ibu tuh yang nonton. Oh iya, ibu-ibu sama bapak-bapak. Itu tanggung, abu. Dia tanggung, abu, gak bisa ngomong jorok nih. Oh ternyata pas aku ngomong, senang. Ternyata senang. Makanya awalnya kemarin aku tanyain. Udah bisa nonton belum? Dia bilang udah biasa. Iya, makanya itulah pentingnya mengkonfirmasi. Kalau enggak, tahu sendiri kan sekarang tuh gampang betul. Kayak kita nih gak niat nyebarin. Kita konteksnya ini acara private. Tapi kan pasti ada aja tuh bocor video segala macem. Pasti ada. Kesebarin. Itu sebenernya yang saya takutkan. Apalagi saya kan sebagai direktur di sini. Oh iya, respect Pak Direktur. Cuman itu penonton yang kayak misalkan show nih. Kita banyak dapat, temen-temen banyak dapat sponsor tuh. Yang beberapa tuh kan public figure. Itu mereka nonton tuh. Public figure. Oh iya, baru sadar. Mereka kan nonton tuh. Nonton. Nonton pasti. Nonton. Itu orang-orang yang asik juga gak sebenarnya? Orang-orang asik. Orang-orang yang udah ngikutin kita lama sebenarnya. Oh jadi enggak. Bukan orang yang tiba-tiba datang kayak. Aduh, bisa enggak pasang ini. Enggak, dia udah kenal sama komunitas sebelumnya. Sama temen-temen di komunitas. Terus kita udah, kita kayaknya gak perlu ngasih tau deh. Kayak misalkan ada acara, nanti kita bakal ada ngomong gini, ngomong gini. Ini udah terima, terima. Oh oke. Enak sih sebenarnya. Karena kan setara kan tuh baru berapa bulan lalu ya? Sun? Sun bulan satu, bulan dua ya? Bulan dua ya? Bulan dua. Sun bulan dua. Bulan dua. Februari kemarin baru bikin show tuh. Stand up night. Itu biasanya anak-anak komunitas se-Indonesia ada stand up night namanya. Jadi setiap tahun bikin. Acara besarnya. Iya, acara besarnya. Acara tahunannya. Dan setara kan tuh baru empat kali ya? Sun? Empat kemarin. Empat ya kemarin? Lima. Sun lima. Oh Sun lima. Sun lima. Dari sebelas tahun berdiri. Sepul... 2013. Iya sebelas tahun. Perangu di sebelas tahun. 11 tahun. Sun kelima. Balipapan baru empat. Eh? Baru balipapan. Semaranya Sun empat ya? Oh baru empat. Jakpus Sun satu baru. Jakpus? Tahun lalu. Iya. Orangnya terlalu sibuk kali pada ngejar mimpi. Kalau kita kan? Engga. Komik Jakpus jadi talent di Sun Jakbar. Oh alah. Sun-sun lain kayaknya. Muter-muter aja mereka. Jadi baru satu kali. Baru Sun satu kali. Balipapan baru empat kali. Jadi karena gini. Karena baru show. Bikin show lagi kayaknya siap-siap aja sih ya. Penontonnya yang gak kaget. Siap sih. Insya Allah siap terus. Waktu Sun kemarin berapa penonton? Waktu Sun? Iya. Sun itu 200an lebih. Mau 300. Itu dimana tuh kemarin? Di Pemkot. 200. Hampir 300. Hampir 300an ya? Berarti sebenarnya yang ngejual tiket stand-up tuh ditarah kan ada aja yang beli ya? Waih. Tapi kemarin kan ada Yono Bakri. Ada Yono Bakri sama Ali Akba. Ali Akba. Tiap Sun kan kita pasti bawa teman-teman dari yang udah nasional lah. Oh oke. Ini kalau ini kan bukan ya. Ini blue light. Jadi lokal. Lokalan sama teman yang di sekitar Kalimantan. Borneo Prate lah ya. Borneo Prate. Nanti Sun insya Allah. Siapa? Ngincarnya siapa ngincarnya? Ngincarnya? Iya. Oh ini udah apa-apa gak? Oh ngincarnya kita kan doa kita. Pengennya. Pengennya ada tiga opsi. Iya. Antara Abdur lagi datang ke sini. Abdur udah pernah. Udah pernah. Sun 2 ya Bang? Abdur Arshad ya. Iya Sun 2 udah pernah. Abdur, Mamat, atau Arik Brata. Arik Brata. Iya. Antara tiga itu kalau ada yang datang satu. Orang Indonesia semua dong. Orang Indonesia Timur semua. Iya. Iya kan. Sulawesi. Kulturnya masuk di sini. Iya disini cocok. Banyak pendatang kan. Di sini di Itara kan masih banyak pendatang dari Sulawesi. Iya Arik Brata pas banget loh. Kalau dapet Pak. Kalau dapet Pak. Jadwalnya. Masih main film bilang. Sebenarnya kalau kayak Sun itu budget gak masalah ya. Iya budget. Biasanya sesama Komika tuh cincai lah. Sesama komunitas cincai lah. Cincai lah ya. Kalau yang itu buat Sun, rencananya kapan untuk Sunnya? Sun doain tahun depan lah. Awal tahun. Antara bulan 1 atau bulan 2. Oke. Kita mau kasih bertepatan sama ulang tahunnya stand-up Tarakan. Yang ke? Yang ke. Lu entah ke berapa ya? 11 berarti ya? Kita nih toh. Tarakan ini tahun berapa sih? 2012. Stand-up Tarakan yang berapa? Oh Tarakan 13 ya kita? Kita 13 ya? Oh iya. Yang ke-13. Yang ke-13. 11 tahun. Nah kita? Oh kita 11 tahun. 11 tahun. 12 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 tahun di tanggal 14 Februari. Ngincarnya. Ngincarnya itu antara 3 itu. Kan tanggal 14 Februari biasanya komik nasional jobnya juga banyak. Banyak ya. Sama penonton banyak ini. Nah ini penonton banyak yang seliri. Cuman gini Bek. Apa ya? Orang itu kan kadang komedi ini kan butuh trust ya? Ya. Trust. Terus kan teman-teman di Tarakan ini yang kayak ikut kompetisi nasional atau udah punya nama. Orang misalnya kita sebut nih Deswin. Oh yang komikanya itu ya gitu. Nah begitu ditampil kan gampang tuh. Orang sudah siap nih. Lucu nih gitu. Nah kalau kayak cita-cita ini misalnya ya kan. Atau teman-teman yang mungkin belum punya nama gitu. Tampil tuh pasti kan butuh bangun trust dulu tuh. Berkomedi secara penuh gitu. Pernah enggak? Kamu jadi talent nih. Terus begitu naik gitu orang. Ini siapa gitu? Pak, berapa kali Pak pernah begitu Pak? Dulu paling jauh main dulu Pak. Pernah kami di ajak main ke hutan. Juwata laut. Juwata laut banyak. Masih inget aku di hutan itu. Acara di hutan. Acara emang acara kayak kesenian gitu. Oh emang kesenian? Pengen dia kayak pengen nge-mix sama coba kesenian lain dah selain tari sama musik. Nah pas ada kita, kita dipanggil. Pas kita datang di hutan acaranya. Yang ketawa, burung ngang. Susah pas, susah. Susah, aku tau stand-up outdoor itu beda. Iya outdoor lagi. Makanya kan komik tuh harus punya materi indoor, materi outdoor. Iya. Iya materi outdoor tuh. Karena kalau orang kan stand-up kadang-kadang materi tuh katanya ditulis. Kalau stand-up outdoor nih materimu harus digambar. Gambar. Gambar. Salto-saltonya. Ekot aja udah kalau sudah outdoor. Iya. Outdoor mendung tuh beda lagi. Outdoor terang beda lagi tuh. Beda materi. Outdoor malam, outdoor siang. Susah, berkomedi susah. Tidak segampang anak-anak tongkrongan yang bilang segampang itu buat berkomedi. Memang kalau di tongkrongan mungkin gampang ya kalau kita mau komedi. Iya. Ngetak nyeltuk, nyeltak nyeltuk. Ya kan pertama juga itu circle-nya dia-dia aja. Iya. Dia udah ada konteks sendiri kan. Iya, udah ada konteks sendiri. Kita ketemu orang asing. Aku kalau ngejob sih, Alhamdulillah belum pernah yang apes. Yang pernah kan kompetisi. Oh iya betul. Kompetisi. Iya betul. Kalau bisa ditukar ya, aku nggak lucu di tempat. Lain tuh tukar sampai tempat lain. Daripada nggak lucu di TV. Iya betul. Tapi itulah hari apes nggak ada di kalender. Kesek sampai seumur hidup di YouTube. Kalau teman-teman Senami Dutara kan. Pernah nggak kayak. Kalau mau sebut nama nggak apa-apa nih. Yang ini kayaknya ngebomnya parah. Nggak lucunya apesnya parah gitu. Apes? Iya. Di job apa gitu misalnya. Anjub. Nyebut siapa? Kalau mau sebut nggak apa-apa komiknya. Nggak sebut juga nggak apa-apa. Paling nggak terkenal juga. Aku juga pernah sih waktu ngisi acara ngebom parah. Ada waktu tuh yang parah. Bayu sama Safar. Dia stand up di bawah pohon ketapang. Sumpah. Acaranya perusahaan minyak terbesar lah. Gue nyatau lah kita. Dia stand up. Waktu tuh tukeran job ya. Tukeran job kan. Biasanya sama-sama dapet job itu kan. Itu hari-hari apa? Itu. Tahun baru gitu nggak? Nggak ya eventnya. Emang pas sama event. Karena aku waktu itu ngisi juga kan. Nge-misi dimana gitu. Iya. Jadi mereka mikirnya. Wih. Nge-job disini nih. Corporate. Asik. Ngeliat duit. Gede. Kali datang. Di bawah pohon ketapang. Ngeliatin ibu-ibu sama anak-anak main. Ngeliatin iya Allah. Iya. Susah corporate tuh. Sebenarnya corporate itu. Lucu nggak lucu tuh harusnya natik gulus. Karena. Susah memang. Emang susah. Susah bro. Susah corporate itu. Apalagi yang gathering keluarga. Aduh. Apalagi meja bunder. Iya. Ini aku pernah stand up kan. Stand up corporate. Sebagian depan nih. Kena gitu. Nyimak. Yang di belakang ibu-ibu ngejar-ngejar anaknya. Kita stand up sama orang jaga anak. Susah. Dan nulis materi. Susah-susah. Bikin briefing. Bikin apa. Ternyata suasana kan nggak sesuai. Biasanya desain cerita tuh. Kalau. Apa namanya. Kalau lagi ngejob di corporate. Lucu. Bangga tuh biasanya. Pas turun. Langsung. Lama-lama di tempat. Lama-lama di tempat. Catering lama-lamanya. Biasanya sosok. Ikut ngambil makanan. Masapar ya. Wah. Asik. Masapar ya. Iya. Kalau tidak lucu. Kalau bisa pulang langsung pulang. Kalau nggak lucu tuh kayaknya. Pengen cepet-cepet minta bayaran terus cabut gitu. Maunya gitu pak. Iya. Tapi namanya corporate kan kita. Kita dinating tulus. Yang penting. Profesional aja kita. Bicara-bicara. Yang ngomong lah. Pokoknya bawain materi kita. Iya. Tapi biasanya sih. Kalau corporate kayak gitu. Kalau aku sendiri ya. Aku nggak mau full bawain materi loh. Seriusan. Karena aku modelnya. Emang seneng. Nge-review. Ngajak penonton buat. Saling feedback gitu. Iya. Di tempat-tempat yang aneh-ane tuh. Kayaknya lebih. Works itu yang. Crowdwork itu. Iya. Daripada materi kita. Daripada materi kita benar. Apalagi kalau orang nggak tahu kita siapa. Betul sekali. Iya. Mending aku berebut tendang. Daripada nonton stand up aja. Iya aku. Terakhir itu job yang agak aneh itu. Malam tahun baru. Malam tahun baru ada? Ada. Bicara kan pernah? Ada. Malam tahun baru. Tahun baru kapan nih? Tahun baru kemarin? Waduh. Ada. Well done. Stand up di mana? Stand up di tempat boleh sebut kan ya? Afil. Iya. Aku tahu tuh. Pernah dengar tuh. Iya. Cuman nggak tahu kalau malam tahun baru itu. Malam tahun baru. Malam tahun baru. Aku ngebayangin sih. Aduh. Iya. Ada stand up, Bildan. Aduh. Ada stand up-nya. Ini kita tuh nggak lucu di depan orang banyak tuh nggak apa-apa. Tapi kalau ada stand up lain. Tapi kami kan sebagai teman yang baik. Betul. Kami present dia dengan baik. Wih. Komik yang satu ini lucu banget parah. Aduh. Kalau kalian nonton dia. Dua hari ketawa. Nggak hilang bro. Penonton tuh nunggu-nung. Dia di bawah udah bakeringat dingin. Bildan. Berapa menit dia main malam tahun baru? Bildan 10 menit waktu itu. Malam tahun baru. Tapi ya itulah. Nggak tahu kenapa ya. Mental yang enak stand up di panggung. Itu kayaknya beda deh sama mental yang orang-orang biasa. Apapun yang terjadi. Itu waktu bakal dihabisin. Iya. Apapun yang terjadi. Nggak bakal kayak. Aduh. Udah. Nggak ada kayak gini. Nggak ada. Udah dibayar. Udah. 10 menit. 15 menit. Udah harus diselesaikan. Karena gini. Stand up tuh. Patokannya tuh sebenarnya bukan. Panitia bilang. Oh mantep mas lucu tadi. Nggak. Kalau dia nggak repeat order. Berarti Anda tidak lucu. Kalau dia ada acara lagi. Ngundang komik lain. Berarti yang sebelumnya tidak lucu. Dia lucu. Itu aja patokannya. Repeat order. Makanya kemarin tuh. Tito sempet terragu. Anak komunitas. Kita kan sering dapet job tuh. Biasanya. Kalau dibalik papan itu. Gelondongan. Keroyokan. Keroyokan. Jadi dia minta open mic di tempat itu. Satu malam gitu. Kan kita ada open mic rutin kan. Kayak di Yoko misalnya. Tiba-tiba misalnya. Upheal minta open mic dong sekali-kali. Main tuh. Nah itu. Sering repeat tuh. Kalau dibalik papan yang kayak gitu. Nggak tahu. Repeatnya karena lucu apa karena murah. Iya kan bayarnya. Lucu lah. Bayarnya kan lebih murah kan. Dapet banyak. Iya sih. Tapi. Ya maksudnya kan. Masih jadi lucu juga lah. Lucu juga. Terus bawa kerot. Buat orang-orang yang datang. Yang niat datang ke situ. Ngeliat anak komunitas ada. Mungkin ngikut juga ke situ. Minimal kan bawa. Minimal kan yang ketawa sesama anak komunitas. Iya. Jadi rame. Jadi kerotnya ini hidup. Hidup. Iya susah sih. Kalau orang datang. Nggak niat. Niatnya lain gitu. Dikasih stand up. Iya bukan pengen nonton stand up. Tapi buat teman-teman. Mungkin. Ada banyak pertanyaan ya. Iya. Aku ngomong disini deh. Banyak cafe yang nanyain. Nah. Open mic tuh banyak. Sekali open mic. Kalian misalkan 1-2 orang. Kalau emang pengen ngajak open mic di tempatnya. Yang pertama tempatnya harus ada soundnya. Oke. Terus kita juga enggak muluk-muluk. Nanti DM aja. Oke. DM aja ke kita. Di akun stand up indo. Iya. Kita mainnya gelondongan aja. Stand up and the store. TRK. Iya. Itu kan banyak tuh pertanyaan. Kayak kadang-kadang orang tuh. Open mic disini nanti kita fasilitasi. Kita kasih panggung. Oh maaf nih. Iya. Panggung kita banyak nih. Panggung banyak. Panggung banyak. Cuman kan kita butuh, kita mungkin enggak minta secara profesional gitu. Tapi kan pasti ada lah. Penghargaan buat kita lah. Iya. Ntar kesepakatan ada untuk apa. Tapi sekarang udah ada yang rutin ya? Udah ada yang rutin? Udah ada rutin di Yoko. Yoko tuh di depan. Gedung gadis. Iya. Sebelahnya Alpamidi. Di Jalan General Sudirman. Jalan General Sudirman. Oke. Itu yang rutin. Jadi kalau misalkan mau nonton open mic. Yang gratis. Yang gratis. Yang enggak pake tiket kesitu. Kalau mau nonton. Cuman ya namanya itu tempat open mic. Hatihan. Hatihan. Ya kadang lucu. Ya suka-suka kita. Suka-suka kita. Suka-suka kita. Kadang lucu, kadang aneh. Iya. Kadang lucu, kadang aji. Iya. Ada tuh kemarin anak penonton nyoba. Penonton apa-apa ya. Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa kemarin ada nyoba juga open mic. Kayaknya dia tuh. Pede banget. Sebelum tahu hasilnya kayak apa. Sebelum tahu hasilnya kayak apa. Gitu tahu kan. Emang enak stand up. Cool banget kalau ada awal-awal kan. Udah nyiapin. Egg out. Udah nyiapin. Bahkan dia udah nyiapin ketawa sendiri. Di saat tentu tidak ketawa. Dia ketawa sendiri. Semoga kamu. Oh iya. Semoga kamu balik lagi. Eh Jumat ini nanti datang lagi. Betul. Dan kita stand up tarakan itu. Selalu membuka pintu yang sangat lebar. Untuk teman-teman yang mau gabung dan join teman-teman. Kalau mau. Nah tapi kan kadang gini. Join open mic atau join komunitas. Dua-duanya. Dua-duanya. Join komunitas. Mau join open mic. Silahkan. Datang. Kalau memang senang sama berkomunitasnya. Rame-ramean. Pengen ikut jadi panitia aja. Kan ada orang model kayak gitu tuh. Gak suka stand up. Gak suka open mic-nya. Tapi senang jadi panitia. Boleh kita terbuka untuk umum. Terus yang pengen open mic juga boleh. Yang pengen jadi komika beneran juga bisa. Iya siapa tau ya. Jadi. Soalnya dari sekian banyaknya jadi satu. Dari 10 tahun komunitas berdiri satu. Baru satu. Tapi kan di Kalimantan rata-rata satu. Dua lah. Paling kalau dua bonus lah. Dua boleh. Tiga dong. Siapa? Kalau Samarinda. Samarinda itu komunitas tertua loh. Di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Iya kan? Udah jadi siapa? Yontong. Yontong. Ardith. Kemal. Iya sih. Tiga. Samarinda. Kayaknya di Kalimantan duluan sih. Nomor satu nih ya. Iya. Balikpapan baru gamayel. Iya. Iya. Yang lain. Lanjut sebelum berkembang. Iya. Semangat buat teman-teman. Kamu 10 tahun hidup aja kok. Yang penting niat. Gak apa-apa. Yang penting orientasinya jangan duit dulu. Iya. Banyak. Kalau komunitas kan jangan duit dulu. Santai. Kadang kan ada orang gabung komunitas. Kayaknya jadi komika nih jobnya main 10 menit. Bayarannya 1 juta, 2 juta. Dikira 10 menit itu hasil dari 10 menit. 10 menit lucu itu hasil dari bertahun-tahun tidak lucu. Makanya jangan nyari-enaknya aja. Kadang juga ada orang gabung komunitas itu kan cuman pengen. Biar temenan aja sama komik. Gak apa-apa juga kan. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Biar circle-nya circle asik lah. Oh circle asik. Karena kan kadang kita gak bisa nyalurin komedi kita ke setiap lini kehidupan kita. Kayak di kantor gak mungkin. Di tempat tongkrongan ini gak mungkin. Di kantor gak suka sama bos. Kan bisa gabung komunitas. Bisa. Tapi karyawan tuh gak bisa. Oh gak boleh? Di komunitas kan ada aku. Gapapa ya. Gak boleh gabung ya. Bos yang bilang gak boleh. Gak apa-apa. Gabung aja. Daripada cuman nunggu. Skip lanjut. Gak dapat lucunya. Gak dapat lucunya. Gak dapat lucunya. Gak dapat lucunya. Sabar-sabar. Nanti kalau mau lucunya di tanggal 29 Juli. Boleh sebut tempat kan? Boleh. Oh iya di pothouse. Di mana tuh? Pothouse itu di lingkas ya? Di lingkas. Iya pothouse. Enak sih kalau kayak Tarakan tinggal sebut. Daerah tuh orang ngerti. Udah ngerti. Karena gak ada tuh kayak Balipapan misalnya. Kita sebut terlalu luas masih. Terlalu luas jadi kayak harus spesifik gitu. Gak apa-apa. Pothouse tuh emang masuk lingkas ya? Masuk? Masuk lingkas kan ya? Bukan. Bukannya. 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 Bukannya hotel Monaco. Bukannya kan 50 kursi untuk orang-orang yang terpilih. Iya. Untuk orang-orang asik aja. Asik. Bener. Tapi job stand up gimana anak-anak? Job stand up? Iya. Sering aja atau? Jarang. Gak rutin sih? Biasanya personal sih ya? Personal. Biasanya personal atau hari-hari besar. Kayak tahun baru. Oh. Ada event-event besar. Nah itu baru ada. Iya sebenarnya kan orang kalau mau ngajak. Mau ada stand up nih di acaranya. Sebenarnya kan gak harus. Job yang stand up ada berapa talent. Kan bisa misalnya dia bikin format. Bikin open mic misalnya. Atau bikin lomba gitu. Ah bisa. Iya kan. Yang ikut anak-anak komunitas juga. Jadi gak apa-apa kan. Iya gak apa-apa dong. Jadi seenggaknya tuh ada apa ya. Ada vibes kompetisi. Iya bener. Jadi pilihannya banyak sebenarnya. Gak cuman undang Deswin saja. Oh. Siap sih. Iya nanti Deswin budgetnya Deswin gak masuk. Nyarinya ke luar Tarakan. Ah lalalalalala. Tolong. Ya Pak Dir. Begitu. Tapi gak apa-apa loh kalau mau cerita yang itu. Ah enggak 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 enggak. Soalnya nanti orangnya mau kita undang ke sini nih. Terserah sih urusannya. Oh lalalalalala. Bukan urusan saya. Iya. Oke itu. Tapi intinya orang Tarakan ini udah. Kalau berkomedi udah gampang lah nerimanya. Udah. Udah banyak yang nerima lah. Respect. Respect Tarakan. Tapi hasil dari 11 tahun kita ya. Hasil dari perjuangan 11 tahun kita itu. Belumlah memang susah. Oh. Paling parah apa paling parah? Kalau orang tersinggung. Orang tersinggung? Iya. Diteriakin. Langsung. Langsung ada. Pernah. Kayak apa? Kayak apa? Apa ngomong nggak ya? Tapi waktu itu dia kontekstual ya dia ngomongnya. Sarah atau apa? Enggak dia ngomong masalah seks lah. Oh. Cuman kayak kontekstual tiba-tiba ngomong gitu gitu. Ada Mbambang sama Mas Mas teriakin tempat motor. Biasa tuh yang jahat tuh dulu pas kita open naik masih di pinggir jalan. Biasanya ada yang motor dibutin. Pas lagi panas lain. Makan lucuan motornya. Lucuan motornya. Iya. Tapi iya. Beritahun-tahun. Beritahun-tahun gak lucu. Beritahun-tahun diganggu orang akhirnya. Iya. Akhirnya dapat format yang. Oh ini cocok nih buat Tarakan. Dan akhirnya orang tuh sadar kalau misalkan ada open naik atau apa tuh. Oke, yaudahlah ini kandang kita. Kalau kau datang, ya konsekuensimu datang ke tempat kami. Tapi kan harus dikasih tahu. Jangan sampai orang ini tiba-tiba ada yang ngomong. Makanya kalau baru masuk kan kita kasih tahu, kak kalau misalkan niatnya memang pengen nonton ya, berarti udah ngerti. Tapi kalau pengen nongkrong, maaf ya, kita lagi ada open mic. Baru kita maki dia. Kita ambil tentang goreknya. Tiba-tiba ngambil makanan orang. Untung lucu. Kita-kita. Enak sih ya. Udah, enggak tahu ya di Kaltara, daerah lain komunitasnya gimana? Di Tanjung ada. Tanjung Selor ada. Terus di Nunukan dulu tuh sempat ada. Tapi? Udah enggak ada lagi. Terus di Malinau. Kenapa? Di Malaysia. Iya. Kayak pulang. Ambil Malaysia. Anjir. Itu titipan itu tadi. Komunitasnya jadi komunitas. Di Malinau ada baru ya setahun. Dan aktif ya kayaknya. Aktif semangat mereka. Walaupun isinya masih enggak terlalu banyak, tapi semangat. Kayak ini orang belum menerima wahyu. Oh iya. Berkomedia aja terus. Terus enggak tahu nih bener apa enggak. Aktif mereka. Di Medsos-nya, di dunia yang lain juga. Dia live dia kalau enggak salah. Iya. Itu tuh live. Suka-suka live ini kalau lagi open mic. Instagram sama TikTok. TikToknya udah gede. TikToknya 2000 mereka malah. Wow. Stand up-terek. Kan belum ada buat TikTok malah kita. Stand up TikTok followersnya 2000. Open mic penontonnya. Tiga. Semangat terus. Gak apa-apalah. Kalau juga mereka kalau ada event tuh pasti Ketarakan. Teman-teman di Malinau tuh pasti nyebrang ke sini. Respect. Respect teman-teman Malinau. Panjung juga. Nunuk kan udah tahu di mana kalian. Nunuk kan komiknya Ketarakan. Oh iya. Nunuk kan komiknya Ketarakan. Tinggal satu pindah Ketarakan. Abis. Itu sampai Kemal, Tenggarong pindah ke Samarindah. Samarindah. Sama. Langsung bubar. Oke mudah-mudahan shownya lancar ya, Big. Amin. Ya aku main juga disitu teman-teman. Ya Pak Dir main. Jadi tolonglah dibeli tiketnya. Oh iya Pak Dir nih kalau. Eh aduh parah gila disini. Eh. Kita tuh sampai mau jadiin dia ketua kemarin. Karena saking lucunya. Cuman kan kayak. Aduh nanti-nanti dulu gitu kan. Masa ketua disini ketua di komunitas juga. Ya itu. Sebenarnya tinggal dikit sih tiketnya. Aku mau promoin juga kayaknya nih. Pas tayang udah. Mau habis sih. Cuman gapapa nanti kalau masih ada. Coba aja konteks siapa tau ada additional seat. Iya siapa tau. Kalau habis. Datang aja liat nanti. Iya datang aja. Siapa tau ada. Nanti kalau di dalam. Habis ntar dihibur sama tiketing. Tiketingnya lucu-lucu. Tiketingnya lucu-lucu. Iya. Jadi datang aja pokoknya. Ke photoshop. Makin asik. Jadi kita bisa berkomedi dengan bebas. Kita bisa berpacar terus. Oke. Itu dulu teman-teman. Untuk episode 21. Postar. Podcast Radar Tarakan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye. 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 Terima kasih.